Bergabungnya Fabio Diggian Antonio dengan VR46 Racing Team disambut baik Pertamina Lubricants yang menjadi sponsor tim binaan Valentino Rossi itu mulai MotoGP musim 2024. Menariknya, Pertamina Lubricants turut andil dalam pemilihan pembalap baru yang akan menemani Marco Besseci itu. Fabio Diggian Antonio adalah pembalap asal Italia yang pada MotoGP 2023 sukses memenangi GP Qatar dan meraih podium di GP Australia. Kepergian Luka Marini ke tim lain pun membuat Fabio Diggian Antonio bergabung bersama Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team pada musim 2024. Menariknya, VR46 Racing Team tidak sendirian ketika memilih Fabio sebagai salah satu pembalapnya untuk MotoGP 2024. Baru mengikat kerjasama dengan Pertamina Lubricants untuk musim 2024 hingga 2026, tim MotoGP asal Italia itu pun turut berdiskusi dengan sponsor barunya itu dalam memilih Fabio sebagai rekan setim Marco Besseci. Kami melihat performa Fabio yang baik dan konsisten, terutama di sisa akhir musim MotoGP 2023. Kami berharap ini mampu meningkatkan pencapaian Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team pada musim depan, pujar direktur utama Pertamina Lubricants, Weri Prayogi. Kami sangat antusias dan melangkah penuh dengan sikap optimistis untuk MotoGP 2024 bersama Fabio dan Marco, lanjutnya. Sambutan yang hangat dari Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team itu dirasakan oleh Fabio Diggian Antonio. Ia yakin bisa memberikan performa yang lebih baik dan membuat para penggemar merasa bangga. Saya sangat bangga bergabung bersama tim VR46 MotoGP. Ini kesempatan luar biasa bagi saya untuk terus berkembang dan memperlihatkan kemampuan saya. Bersama-sama, saya percaya kami bisa mencapai hal-hal besar dan membuat para fans kami bangga, tegasnya. Fabio Diggian Antonio sudah sempat menjajal motor Ducati yang digunakan oleh VR46 Racing Team dalam tes MotoGP di Valencia pada tanggal 28 November tahun 2023 lalu. Hasilnya, ia berada di peringkat ke-7 daftar pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,662 detik, atau terpaut 0,409 detik dari Maverick Finales yang menjadi pembalap tercepat dalam sesi tersebut. MotoGP menggelar tes pertama jelang musim 2024 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada tanggal 28 November tahun 2023, atau dua hari setelah seri terakhir musim 2023. Dari tes tersebut, dua pembalap yang akan menjadi jagoan Pertamina Enduro VR46 MotoGP tim mendapatkan hasil yang positif. Dari tes MotoGP di Valencia itu, Marco Bezzeci mencatatkan waktu terbaik ketiga di belakang Maverick Finales dan Brad Binder dengan 1 menit 29,346 detik. Bezzeci hanya terpaut 0,093 detik dari Maverick Finales yang mencatatkan waktu tercepat. Sementara Fabio Diggian Antonio berada di posisi ke-7 dengan 1 menit 29,662 detik. Dengan catatan waktu hanya terpaut 0,409 detik dari Finales, leader Pertamina Enduro VR46 MotoGP tim ini punya potensi untuk bersaing di level tertinggi. Terima kasih telah menonton!